Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih dengan aku, Novitar Nasari Nah teman-teman, di video kali ini Aku mau sharing, mau merekomendasikan Salab obat gatel Seperti apa obatnya Dan untuk jenis gatel apa aja Obat ini bisa dipakai Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Yuk langsung aja Nah teman-teman, langsung aja Apa itu salabnya Ini adalah salab Kayak dari Cina gitu loh Nah ini bungkusnya kayak gini Jadi aku tuh nunggu Bener-bener sampai aku ngerasain hasilnya Rasain manfaatnya Dan aku sharingkan ke teman-teman Nah ini aku udah kepake ya Udah gepeng, udah gak baru lagi Ini udah kepake Salabnya tuh kayak gini Nah Warnanya pink Dan semua Ingredientsnya Terus kayak Cara pemakaiannya tuh pake bahasa Cina gitu Jadi aku gak ngerti Tapi aku akan ngejelasin Pake bahasa Indonesia Karena ini aku belinya di Shopee Jadi dikasih keterangan Di Shopee-nya Nanti aku akan kasih linknya Di deskripsi Teman-teman Bisa langsung ke deskripsi Untuk order produk ini ya Kayak gini Nah Jadi Ini itu salab Yang bisa mengatasi Berbagai macam Gatel di badan kita Kayak eksim 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 Ruam Terus kurap Terus kurap Gatel-gatel merah Gatel-gatel misterius Kayak gitu Ini bisa Jadi Semua jenis macam Gatel itu bisa Diatasin sama ini Cuma Kalau gatelnya itu Di area mata Atau di area muka Ini tuh Kurang bisa dipake Gitu Jerawat juga bisa Dia Kayak jerawat di badan Itu juga bisa dipake Kenapa Di muka itu Gak terlalu disarankan Karena produk ini tuh Kayak Minnya tuh Tinggi banget Jadi kayak Pedes gitu loh Kalau kita pake Kayak di badan gini Itu kerasa banget Dingin Banget Dinginnya tuh Kayak Bener-bener dingin Pedes gitu Nah Kayak semriwing Semriwing banget Nah Kalau taruh di Bagian muka Atau mata tuh Takutnya matanya Gak kuat Kayak gitu Jadinya Kurang disarankan Untuk di daerah mata Mulut hidung Kayak gitu Karena dia tuh Bener-bener Rasa minnya Rasa Min Pedes minnya Itu kuat banget Nah Ini salapnya Kayak warna pink gitu Dalamnya Gini Nah Ini Aku Kertasnya udah hilang Tapi kertasnya pun Kita gak bisa baca Karena Kertasnya ini Itu juga Bahasanya Bahasa Cina Nah Aku gak bisa Menunjukin Testimoni Di badan aku Karena Aku gatelnya Di bagian Badan Jadi gak mungkin Aku liatin Aurat ya Jadi aku bener-bener Bilang Kalau ini bener-bener Manjur Kayak dua hari Tiga hari Pemakaian aja Itu Udah berasa Banget Gak gatelnya Dan Hilang gitu loh Kayak bekas Gak hilang bekasnya Tapi Reda Gatelnya tuh Mereda Terus Kalau kayak Emang ada Benjulan-benjulan Gatel Itu tuh Kayak Kering Kayak gitu Jadi Bener-bener Enak Apa Dipakainya Terus Kalau buat Di badan Ini enak Karena Dia adem Ademin Dingin Banget gitu Tapi Tapi Kalau Di Muka Yang Tadi Aku Nggak Menyarankan Dan Di Tokonya Pun Dijelaskan Nggak Disarankan Teman produknya Tuh Kayak Gini Ini udah Aku Pakai Ini Detailnya Terus Ini Kotaknya Teman-teman Bisa Pause Video ini Terus Ngebacain Sakit Penyakit Kulit Apa aja Yang bisa Diatasi Oleh Salep Ini 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 Aku Capturkan Dari Shopee Nah Itu Tadi Dia Teman-teman Tapi Bener-bener Aku Ngerasain Manfaatnya Bacina Ini Bener-bener Enak Dipakainya Nah Untuk Aman atau Tidaknya Untuk Ibu Hamil Biasanya Konsultasi Dulu Ke dokter Atau Ke bidan Untuk Ibu Menyusui Juga Jadi Kalau Untuk Normal Lainnya Itu Gak Apa Nah Kebetulan Karena Disini Teman-teman Mungkin Ada Gijalah Gatel Atau Lainnya Sedang Menyusui Atau Hamil Itu Bisa Tanya aja Ke bidan Atau Teman-teman Yang Memang Bisa Gitu Loh Ngatasin Atau Menjawab Selama Gak Ada Masalah Ya Gak Apa Soalnya Ini Juga Obat Luar Gitu Kan Jadi Aman-aman Aja Gitu Tapi Kan Biasanya Kalau Ibu Menyusui Atau Ibu Hamil Dia Menyerap Ketubuh Kita Jadi Kita Harus Tanyakan Aman Tidaknya Untuk Ibu Ibu Dengan Memiliki Kebutuhan Khusus Kayak gitu Kayak Hamil Dan Menyusui Nah Teman-teman Sekian Informasi Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan Ini Bener-bener Worth it Aku Udah Ngebuktiin Sendiri Da Ngebuktiin Tidak Ngebuktiin Ngebuktiin Tidak Ngebuktiin Tidak Ngebuktiin Terima kasih.